Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan, eh dan selamat pagi menjelang siang Saya ucapkan yang selalu hadir di Zoom ini Ini saja Anggun, Litiya, Naya, Mardah, Adil Terima kasih ya Insya Allah yang selalu hadir tanpa putus akan dapat nilai plus dari saya Itu janji saya Jadi ingatkan saja saya nanti Jadi saya akan mempermudah segala urusan terkait dengan nilai Nah ini bentuk penghargaan saya kepada kalian yang selalu hadir di Zoom Nah, untuk materi kita hari ini Saya masih membahas pertemuan materi kita minggu lalu Yaitu tentang teks eksposisi Atau struktur teks eksposisi Ini materi kita yang baru Tapi saya akan kembali dulu ke sini Saya kembali dulu ke sini Nah, ingat Struktur teks eksposisi itu Ini sudah saya jelaskan minggu lalu di pertemuan ke-14 Nah, ingat apa itu tesis Nah, tesis itu Berisi pendapat Gagasan Atau ide Yang disampaikan oleh penulis Ya Idenya kita Kalau minggu lalu saya kasih contoh apa idemu Idemu adalah ingin dibelikan Handphone Nah, biasanya disini Didasari sebuah fakta Ingat, didasari sebuah fakta Kita lihat disini Di soal Apa idenya disini penulis Idenya penulis Adalah Ingin Pembangunan Yang ada di bumi ini Tidak menjadi sebuah bencana Ya Ingin Pembangunan yang ada di sekitar kita Tidak menjadi sebuah bencana Itu idenya Penulis Nah Di tesisnya Dia menyampaikan Bahwa Jadi dia punya Pendapat Ya Gagasan bahwa Bumi kita ini Sedang menghadapi Berbagai Masalah Yang serius Ya Ini belum ada fakta ini Baru pendapatnya Penulis Ya Disini Jadi Bumi ini Bumi saat ini Sedang menghadapi Berbagai masalah Lingkungan yang serius Kemudian Dia kasihkan Faktanya Ya Ada enam Masalah lingkungan Yang utama tersebut Adalah Jumlah penduduk Penisipisan sumber daya alam Sampai disini Itu masuk dari Tesis Yang disertai Sebuah Fakta Kemudian Dia argumentasikan Dia jelaskan lagi Bahwa Kerusakan alam Terjadi Karena jumlah Populasi yang besar Konsumsi sumber daya alam Dan polusi yang meningkat Sedangkan teknologi Saat ini Belum dapat Menyelesaikan Masalah Tersebut itu Salah satu Argumentasinya Nah Kemudian Dia Perjelas lagi Bagaimana caranya Dia memperjelas Dengan mengutip Pendapat Orang lain Para ahli Menyimpulkan Kalau minggu lalu Yang Idemo itu Untuk dibelikan HP Jadi Menurut Pak Sainal Menurut Anggun Kalau kamu tidak Dibelikan Kalau saya tidak Dibelikan HP Maka saya Tidak Bisa belajar Bahasa Indonesia Nah Disini Ditegaskan Bahwa Para ahli Menyimpulkan Bahwa Masalah tersebut Disebabkan Oleh Pembangunan Yang tidak Memperhatikan Kelestarian Alam Nah itu Dia Perjelas Dia perjelas Lagi Mulai dari Penerapan Konsep Pembangunan Sampai Disini Bahkan Dia beri Lagi Argumen Bahwa Bencana Alam Yang menimbulkan Jumlah Korban Banyak Terjadi Nah ini Kita pelajari Bahwa Ini ada Faktanya Disini Juga Ada Fakta Disini Juga Ada Fakta Fakta Yang ada Di Argumentasi Dan Fakta Yang ada Di Penegasan Ulang Mendukung Fakta Yang ada Disini Jadi Fakta Fakta Argumentasi Fakta Penegasan Ulang Mendukung Fakta Yang ada Di Tesis Kita lanjut Kalau terlalu Cepat Bilang saja Biar kita Lalu cepat Menerangkan Nah Ini fakta Menurut Ini menurut Tim ahli Masalah Lingkungan Di atas Merupakan Masalah Yang serius Ini Ditegaskan Ulang Nah Sekarang Kita Pendapat Yang disampaikan Tadi sudah Saya beritahu Argumen Rekomendasi Biasanya Di bagian Akhir Masalah Lingkungan Di atas Merupakan Masalah Yang serius Yang harus Tergera Di atasi Ini Keinginannya Rekomendasinya Penulis Kita Disuruh Menjaga Lingkungan Meskipun Tidak mungkin Mengatasi Keenam Masalah Utama Lingkungan Tersebut Setidaknya Harus Dicari Solusi Ini Rekomendasinya Penulis Biasanya Itu Rekomendasi Berada Di Paragraf Terakhir Kalau Pendapat Di Paragraf Pertama Argumen Biasanya Paragraf 2 3 4 Yang Seterusnya Tergantung Tergantung Tapi Biasanya Sekarang Kita Masuk Ke Membedakan Fakta Dan OPD Mungkin Livia Bisa Dibacakan Halaman 58 Livia Kegiatan 2 Membedakan Fakta Dan Opini Dalam Menyampaikan Argumen Pembicara Atau Penulis Dapat Menggunakan Fakta Dan Alasan Alasan Yang Logis Fakta Fakta Disajikan Dalam Kalimat Fakta Sedangkan Alasan Yang Logis Dalam Kalimat Opini Coba Kamu Perhatikan Contoh Kalimat Kalimat Berikut Ini Kalimat Fakta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Hingga Tanggal 13 Mei 2013 Mencatat Ada 158 Nah Pidana Dan Tahanan Di Indonesia Yang 51 Di Antaranya Terkait Kasus Narkoba Kalimat Opini Sebagai Generasi Muda Calon Penerus Perjuangan Bangsa Sudah Seharusnya Kiniapkan Diri Menjadi Generasi Yang Berkualitas Oke Diskusikanlah Dengan Teman Oke stop Terima kasih Levia Nah Kita Akan Mencari Fakta Dan Opini Yang Ada Disini Di Pembangunan Dan Mencana Lingkungan Disini Ada Fakta Yang Sudah Terjadi Dan Ada Yang Masih Opini Atau Belum Terjadi Nah Fakta Dan Opini Itu Sudah Dianggap Sudah Dipelajari Di SMP Tapi Tetap Saya Akan Jelaskan Kembali Apa Itu Fakta Dan Apa Itu Opini Intinya Fakta Sudah Ter Jadi Ya Oke Saya Share Dulu Saya Sudah Share Juga Di Classroom Itu Materinya Saya Share Dulu Ini Atau Telah Telah Dilakukan Suatu Pengudian Dan Pemastian Di Kalayak Umum Jadi Fakta Kejadian Yang Benar-benar Terjadi Sudah Terjadi Fakta Disebut Juga Sebagai Hasil Pengamatan Secara Objektif Dapat Diverifikasi Kebenarannya Oleh Siapapun Informasi Yang Didengar Dapat Juga Disebut Dengan Fakta Apabila Informasi Tersebut Merupakan Suatu Peristiwa Berupa Penataan Dan Kembali Benar-benar Ter Jadi Jadi Fakta Benar-benar Ter Jadi Tiri-tirinya Ya Memiliki Data Akurat Sudah Teruji Kebenarannya Memiliki Data Yang Akurat Ini Data Tersebut Dapat Berubah Dapat Berupa Bilangan Tanggal Dan Waktu Kejadian Maupun Hal Lain Yang Telah Diverifikasi Objektif Bersifat Maksudnya Objektif Tidak Berdasarkan Satu Orang Pendapat Satu Orang Melainkan Bersifat Umum Dan Telah Di Akui Kebenarannya Pihak Khususnya Badan Badan Atau Lembaga Resmi Misalnya Menurut Para Ahli Lembaga Pengetahuan Indonesia Nah Ini Tadi Benar Benar Ter Jadi Kalau Misalnya Tadi Saya Mengutip Materi Minggu Lalu Menurut Pak Sainal Kalau Kamu Tidak Dibelikan Handphone Maka Kamu Tidak Bisa Belajar Bahasa Indonesia Apakah Itu Fakta Atau Opini Kan Bilang Menurut Berarti Belum Kejadian Nah Sekarang Kita Ke Opini Opini Merupakan Suatu Ide Atau Pikiran Atau Pendapat Yang Bersifat Tidak Objektif Serta Belum Disahkan Kebenarannya Misalnya Tadi Menurut Pak Sainal Kalau Kamu Tidak Dibelikan HP Maka Kamu Tidak Bisa Ikut Belajar Bahasa Indonesia Nah Itu Baru Menurut Saya Berarti Itu Tidak Objektif Pendapat Satu Orang Belum Kejadian Lanjut Seperti Suatu Prediksi Dimana Belum Terdapat Orang Yang Dapat Mastikan Bahwa Hal tersebut Benar-benar Ada Atau Terjadi Meskipun Opini Bukan Merupakan Fakta Namun Apabila Opini Tersebut Dapat Dibuktikan Kebenarannya Maka Opini Tersebut Akan Berubah Menjadi Fakta Contoh Tadi Menurut Pak Sainal Itu baru Pendapat saya Itu baru Opini Kalau kamu Tidak Dibelikan HP Maka Kamu Tidak Bisa Ikut Belajar Bahasa Indonesia Itu Pendapat Saya Belum Kejadian Nah Pada saat Saya Mengajar Bahasa Indonesia Misalnya Munawir Belum Dibelikan HP Tidak Hadir Maka Opini Saya Berubah Menjadi Fakta Jadi Saya ulangi Sebuah Opini Bisa Berubah Menjadi Fakta Contohnya Tadi Kalau Kamu Tidak Dibelikan HP Maka Kamu Tidak Ikut Belajar Bahasa Indonesia Itu Masih Opini Setelah Belajar Bahasa Indonesia Kamunya Itu Tadi Tidak Hadir Maka Opini Tersebut Berubah Menjadi Fakta Ciri-Ciri Opini Belum Teruji Kebenarannya Masih Bersifat Subjektif Atau Pendapat Pribadi Tidak Memiliki Data Pendukung Atau Bukti Yang Akurat Misalnya Tadi Kalau Kamu Tidak Menurut Pak Sainal Kalau Kamu Tidak Dibelikan HP Itu Baru Menurut Saya Tapi Siapa Tau Orang Tua Kamu Mampu Membelikannya Saya Hanya Bilang Melalui Secara Online Begini Merupakan Suatu Peristiwa Yang Belum Terjadi Oke Kebalikannya Fakta Kalau Fakta Sudah Terjadi Kalau Opini Belum Terjadi Karena Merupakan Suatu Pendapat Jadi Pendapat Saya Tadi Kalau Kamu Tidak Dibelikan HP Berarti Itu Belum Terjadi Mengandung Pendapat Pribadi Yang Namanya Opini Berarti Dalam Kalimat Tersebut Kamu Akan Menemukan Pendapat Dari Diri Sendiri Atau Orang 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 Dalam Beberapa Kasus Pada Kalimat Opini Ditemukan Pernyataan Dari Orang Yang Sudah Terkenal Sehingga Terkesan Sebagai Fakta Padahal Perkataan Orang Tersebut Juga Masih Sebatas Pendapat Yang Belum Bisa Dibuktikan Kebenarannya Bersifat Subjektif Ya Masih Pendapat Seseorang Hanya Menurut Salah Satu Pihak Ya Subjektif Bersifat Subjektif Barus Satu Orang Memiliki Kata Bersifat Relatif Misalnya Ya Menurut Agaknya Kalau Agaknya Cuaca Mendung Kemungkinan Hujan Itu Baru Opini Belum Fakta Lebih Lebih Baik Kita Ke Sekolah Biar Tidak Alpah Nah Itu Baru Opini Karena Belum Kejadian Lebih Baik Ini Lagi Paling Paling Bagus Makan Nasi Nah Itu Baru Pendapat Saya Ini Juga Ataupun Sebaiknya Kita Berangkat Bersama Ataupun Berangkat Sendiri Sendiri Itu Juga Masih Opini Jadi Kata Kata Ini Menurut Ya Bisa Juga Itu Sebuah Opini Nah Saya Kira Itu Perbedaan Fakta Dan Opini Nanti Saya Share Ke Grup WhatsApp Oke Kita Lihat Disini Manakah Fakta Nah Contoh Opini Bumi Bumi Saat Ini Ini Baru Pendapat Yang Penulis Ini Baru Opini Bumi Saat Ini Sedang Menghadapi Berbagai Masalah Lingkungan Yang Serius Ini Baru Opini Belumpih Kejadian Baru Pendapat Yang Penulis Ya Ini Juga Biasa Kita Kalau Kamu Ikut Salat Jumat Atau Masjid Pidato Itu Cerama Itu Bagian Daripada Sebuah Tekst Eksposisi Kalau Kita Mendengarkan Cerama Masjid Sebaiknya Kita Melakukan Ibadah Tepat Waktu Itu Anjurannya Sebaiknya Kita Melakukan Sakat Fitra Itu Pendapatnya Pencerama Mengajak Kita Untuk Melakukan Sesuatu Jadi Kalau Masjid Mendengarkan Cerama Itu Contoh Teks Eksposisi Ide Pencerama Yang Disampaikan Kepada Pendengar Atau Makmun Supaya Apa yang Dikatakan Pencerama Diikuti oleh Orang Yang Hadir Nah Enam Masalah Lingkungan Ini Juga Masih Pendapatnya Penulis Sampai Disini Jadi Ini Masih Berupa Opini Atau Pendapatnya Penulis Nah Disini Sudah Ada Fakta Para Ahli Menyimpulkan Berarti Ini Tidak Bersifat Subjektif Ini Dilakukan Oleh Para Ahli Dilakukan Oleh Banyak Orang Berarti Ini Adalah Fakta Para Ahli Menyimpulkan Kemudian Ada Data Dalam Bentuk Angka Nah Ini Juga Sebuah Fakta Setiap Tahun Di Negara Kita Kemudian Ini Juga Fakta Ini Juga Fakta Apalagi Ini Menurut Para Ahli Nah Biasanya Penegasan Ulang Ini Saran Itu Adalah Sebuah Opini Pendapat Ulang Nah Biasanya Yang terakhir Ini Masalah Lingkungan Diatas Merupakan Masalah Yang Serius Yang Harus Yang Harus Berarti Belum Kejadian Berarti Ini Adalah Opini Masalah Lingkungan Di Atas Merupakan Masalah Serius Yang Harus Artinya Belum Kejadian Berarti Ini Adalah Opini Nah Itu Tadi Penjelasan Saya Tentang Fakta Dan Opini Ada Pertanyaan Atau Yang Surah Jelas Supaya Saya Bisa Ulang Kembali Sebelum Saya Tutup Ada Oke Nanti Kalau Misalnya Bingung Rekamannya Tetap Saya Simpan Di Youtube Seperti Biasa Oke Kalau Tidak Ada yang Bertanya Silahkan Nyalakan Videonya Adel Tinggal Adel Adel Oke Oke Saya Absen Satu Dua Tiga Oke Saya Sudah Absen Kalau Tidak Ada Yang Ditanyakan Kita Saya Simpulkan Dulu Jadi Materi Kita Minggu Lalu Tentang Struktus Teks Negosiasi Yaitu Tesis Argumentasi Kemudian Penjelas Tesis Atau Pendapat Yang Disampaikan Penulis Itu Didasari Dengan Fakta Argumentasi Juga Didasari Dengan Fakta Kemudian Penjelas Juga Didasari Fakta Semua Fakta Mendukung Ide Penulis Atau Pembicara Dan Hari Ini Kita Lanjut Dengan Materi Fakta Kalimat Fakta Dan Kalimat Opini Fakta Berarti Kesimpulannya Sudah Terjadi Opini Kesimpulannya Belum Terjadi Ciri-ciri Dan Contoh Kalimatnya Tadi Saya Sudah Jelaskan Karena Tidak Ada Yang Mau Bertanya Saya Akhiri Dengan Ucapan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Lanjut Ke WhatsApp Tidak 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 Tidak